selamat menikmati mikroskop anak-anak bisa melihat di halaman 55 dan 56 silahkan anak-anak lihat pahami dan akan jelaskan bagi berikut perhatikan anak-anak ini mikroskop mikroskop seperti yang ada di halaman 56 coba anak-anak perhatikan disini mulai dari atas ini ini adalah lensa okuler lensa okuler ini yang buyus perlihatkan ini adalah perbesaran 10 kali lensa okuler ini berfungsi untuk memperjelas bayangan obyek dan lensa okuler ini yang paling dekat dengan pengamat setelah lensa okuler disini ada tubus atau tabung mikroskop tubus ini berfungsi menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif yang ketiga ini lensa objektif lensa objektif ini ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda dan lensa objektif ini bisa kita putar dengan revolver kita putar dengan revolver disamping tubus ini ada pemutar kasar atau biasa disebut dengan makrometer nah fungsinya apa bu makrometer ini menggerakkan tubus terus yang disini ada mikrometer atau penggerak halus menggerakkan menjauhkan dan mendekatkan lensa objektif pada preparat ini meja sediaan atau meja preparat digunakan untuk meletakkan preparat dan ini ada penjepit untuk menjepit preparat agar tidak bergeser nah yang disini yang puyus pegang ini adalah harusnya pegangnya pakai tangan kanannya disini ya pegangan atau lengan mikroskop jadi kita pegang saat kita kita ambil dari lab kita disini ada diaframa ini diaframa bawahnya meja digunakan untuk ini menentukan mengatur cahaya yang masuk ke dalam lensa objektif karena menangkap nah ini ada cermin cermin ada dua yang pertama cermin data mengatur cahaya yang masuk dan ada cermin cekung ini mengumpulkan cahaya dan ini adalah kaki atau penyangga sehingga mikroskop dapat diri dengan tegak nah itu anak-anak bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya terus bagaimanapun cara kita menggunakan mari kita lihat bagaimana cara penggunaan mikroskop nah anak-anak kali ini Bius akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mikroskopnya yang pertama tangan kanan kita memegang lengan mikroskop tangan kiri kita memegang alas dan kita letakkan pada tempat yang datar kering dan bisa mendapatkan cahaya dengan jelas yang kedua ini kita putar revolver pada perbesaran yang lemah dulu perbesaran 10 kali ini kita putar untuk lensa objektif yang perbesaran lemah setelah itu kita ambil lensa okuler juga dengan perbesaran yang 10 kali saja kita masukkan ke dalam tabungnya yang berikutnya ini preparat kita masukkan ke meja preparat jangan lupa dijepit dengan klip penjepit sehingga tidak bergeser langkah berikutnya nah ini kita lihat ini makrometer bisa menggeser tabung ke atas dan ke bawah kita cari yang paling jelas kalau cahaya sudah ditangkap oleh cermin dengan jelas dan kita sudah mendapatkan bayangan yang jelas nah langkah selanjutnya kita bisa mengganti lensa objektif dengan yang perbesaran 40 kali jadi kita cari yang paling besar nah ya kita putar lagi makrometer sehingga lebih jelas oke anak-anak setelah kita putar cari bayangan yang paling jelas selesai setelah itu kita letakkan kembali dan peganglah mikroskop dengan cara yang benar tangan kanan memegang lengan tangan kiri memegang alas dan kita kembalikan ke latipah nanti di saat tidak pandemi dan anak-anak boleh diizinkan sekolah lagi kita bisa melakukan praktikum dengan menggunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang kecil demikian anak-anak bagian-bagian mikroskop dan penggunaannya semoga bermanfaat ketemu lagi lain waktu dengan materi yang berbeda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.